Wah! Baru dateng lho, klub lemah. Hai! Ini mereka maksudnya apa sih berdiri-diri depan pintu masuk kayak gini? Nyari masalah atau gimana? Iya. Cuekin aja, En. Jangan sampai kita rusuh di sini cuma gara-gara protes sama mereka. Masih gak ada tujuan ini buat cari rusuh, Val. Cuman kalau mereka cari gara-gara sama kita, maksudnya kita diep. Gak mungkin, dong. Diri kemana sih? Bawa gak apa-bangan? Sabar, Bu. Paling juga bentar lagi sampai dia. Lagian lu tahu sendiri, kan? Dia juga gak bakalan lama tuh di luar sakit. Tuh, baru dong mau ngecah. Dateng. Langsung aja ya. Gue mau bahas soal event Grass Track. Jadi nanti yang turun, Gue, Bang Nero, Putra, sama Bang Darto. Gue sama Bang Nero, ngurus barat. Putra ke Marvel. Jelas lah. Marvel itu makanan gue. Gue siap ngabisin dia kampan aja. Oke, terus Bang Darto, Lu ngurus mondi. Dan pastiin Bang, Barang ngeliat kedatangan lu, Bang. Gue yakin, Kalo udah ngeliat lu, Konsentrasi dia pasti berantakan, Bang. Dan Bang Lucky, Tugas lu, Bang. Nahan Reva. Jangan sampai Reva dateng ke event itu, Bang. Tadi sih gue duduk rumah sakit. Gue udah ngomong sama dia. Tapi, Lu semua tau kan, Gimana tambengnya adik gue. Keras kepalanya dia. Gue yakin, Dia pasti tetep nekat buat dateng. Gue, Sama anak gue, Selalu siap. Tinggal lu order, Gue harus stand back. Sekarang sih Reva masih di rumah sakit, Jagain bokap gue. Jadi, Lu stand back sekitar situ aja, Bang. Lu tahan dia. Pokoknya jangan sampai dia dateng ke event itu, Gimanapun caranya, Bang. Hei, Lu kenapa ngelakuin ini tuh, adik lu? Bang, Reva itu lagi deket sama Barra. Dan gue yakin, Kedatangannya Reva, Itu sangat berpengaruh, Buat Barra, Dan semua anak-anak warrior, Bang. Terus, Bos, Tugas gue, Dan anak-anak lainnya gimana nih, Bos? Lu semua stand by. Kalau kira-kira anak warrior yang bakal menang, Langsung aja, Bikin kerusuhan disana. Ya, gue paling suka banget, Dan cinta namanya rusuh. Terutama, Buat ngancurin warrior. Justru itu yang kita tunggu-tunggu. Pokoknya, Semua aman, Dibawa ke mana jasa. Dan lu, Tom, Daftarnya anak-anak yang lain. Gue tau, Lu kan banyak kenal orang Dalot. Jadi, tugas muda buat lu. Poko yang paling penting, Ingat satu. Gua gak bakal rela kalau warrior menang. Dan kalau sampai itu kejadian, Gua udah gak peduli sama event itu lagi. Kita bikin kerusuhan disana! Good night ya, Pah. Semoga Papa cepat sembuh, Terus Papa juga bisa cepat balik ke rumah. I love you, Pah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tidur ya? Iya. Lu, Pah. Lu ngapain sih kesini? Harusnya kan lu istirahat. Besok mau balapan. Iya. Gue gak ketika aja lu sendirian jagain bokap lu. Maksudnya biar gue nemenin lu aja gitu. Gak apa-apa kan? Nanti kalau misalnya lu dicukup istirahat, Gantiin lagi. Thanks ya, Bar. Tapi seharusnya lu tuh gak usah repot-repot. Gua kan bisa jagain papa. Apalagi besok lu balap. Iya, Pak. Istirahat, istirahat, istirahat. Iya, istirahat. Nah, disitu. Oke. Istirahat, istirahat. Udah sampai sakit. Menunggu di luar ya. Barah baik banget sih. Udah aman semua, Pak? Aman. Aman, motor udah aman. Eits, pas banget. Sini-sini. Iya, Pak. Sini dulu, sini. Nah. Gue mau nanya. Udah ada yang nemenin belum? Oh, belum lu sama gue? Temenin kita-kita. Apa-apaan lu gue dan saya gue? Apa-apaan-apaan ya? Kalo ngomongin jelas dong lu. Kumis, lung, ledek. Eh, apa-apaan ya? Jo, 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 Jo. Sikat. Apa lu? Gak susah lu? Sikat, Jo, sikat. Jo, Jo, Jo. Eh, udah. Kumis, lung, ledek. Tau gak lu? Santai, Jo. Belum waktunya. Besar banget gue soalnya. Santai dulu, Jo. Tenang. Slow, slow. Iya. Nonton aja dulu kita. Tunggu kalo misalnya tanda-tanda warrior akan menang. Baru kita bikin kerusuhan. Oke, Tom. Gue lupa. Sorry, Tom. Sorry, Tom. Kebelasan gue. Udah aman. Woy, Mas! Woy! Main, Mas! Main banget lu, berdua. Bang mau ontir? Udah aman? Motor tiga-tiganya udah aman. Kalo mau tes track, tes aja. Aman. Oke, mantap. Bang Nero, motor udah aman? Aman, aman sekelah. Oh iya, Bang. Mau ingetin doang nih. Nanti, Bang. Jangan lupa buat pepet terus Bang Bara, Bang. Kalo perlu, ya celakain aja dikit. Aman. Mantap. Dan lo semua inget, yang gue ngomongin kemarin. Kalo tanda-tanda warrior mau menang, langsung bikin kerusuhan. Apapun itu tuh caranya. Biar mereka gagal jadi juara. Siap, Bos. Siap. Oke. Oke, Bos. Lo semua tunggu depan. Kalo warrior udah dateng, pancing emosinya. Biar mereka gak fokus. Sikat! Sikat! Game of Thrones! Jangan lupa. Jangan lupa. Jadi semalam Mbak Rai itu nemenin lo jagain papa lo, padahal besoknya dia mau balapan. Yaelah. By the way, thanks ya kalian udah mau nengokin bokap gue. Sama-sama. Tapi Pak, bener nih, lo gak mau ikutan kita barengan aja buat nonton grass track. Ya Pak, kalau ikut pasti seru banget. Aduh, sorry banget ya guys, gue gak bisa ikutan dulu. Soalnya kan tau sendiri bokap gue lagi gak bisa ditinggal. Tadinya kalau Tante Hilda datang kesini, gue pengen banget ikut sama kalian. Tapi sampai sekarang aja Tante Hilda belum nyampe juga. Ya kalau kayak gitu nanti Barra siapa dong yang mau ngatain? Uh, siapa tuh siapa ya? Ya kan ada kalian. Ya beda aja gak sih? Udah mending kalian kesana dulu, nanti insya Allah kalau emang Tante Hilda udah dateng, gue nyusul kalian kesana ya. Hmm gimana? Gimana guys? Ya udah, ya udah. Kita duluan aja kalau gitu. Ya. Ya udah kalau gitu, kalian hati-hati ya. Ya, kalau dapetnya kalau nih ya. Siap. Gue 24 jam selalu standby buat Besti gue. Gombal, Gombal, Raya Gombal. Buat Mondi doang deh begitu. Nggak bener masa harus dibuktiin sih ya kan Besti? Sihati kalian. Bye Ma. Bye Ma. Bye Ma. Bye Ma. Stay safe. Eh, sebenernya gue pengen banget liat event ini. Tapi gimana ya sama papa? Kondisi papa emang udah mendingan di manding Maret. Tapi dokter bilang tensi papa lagi naik. Ini pasti gara-gara papa stress mikirin ulah kadean. Kalau Tante Hilda nggak dateng, gue nggak berani pergi sih. Apa gue telpon bara aja ya buat ngasih semangat ke dia? Sekalian gue minta maaf karena nggak bisa nonton lomba grass track. Bang. Mending kita culik repas sekarang aja bang. Ini mumpung lagi sepi nih. Nggak usah. Kita ini beraksi kalau dia itu bener-bener pergi. Tapi kalau dia tetep masih di sini. Yaudah kita pantau aja. Paham loh? Bang. Kalau diam-diam revat jalan gimana bang? Lantar kita bisa diamuk sama Deyan bang. Kan gue barusan ngomong begitu. Makanya mata lu tuh buka. Ya. Lu awasin. Jangan sampai dia telolos. Apalagi kita sampai ketahuan kalau kita tuh lagi ngikutin dia. Eh, Reva itu adik Deyan. Dia itu terkenal sangat cerdik. Jangan sampai kita tuh dikerjain dia. Bang. Saya gak kayak gitu mah bang. Gampang ngurusinnya. Abang gak usah takut. Iya gak? Sok tau lu. Eh. Emang lu kenal banget sama Reva. Kalau sampai Reva lolos. Kalian semua bakal gue ajar satu persatu. Eh. Gak gitu juga bang. Yaudah. Awasin terus. Juh. Juh. Rame doang. Gak ada yang cakep nih cewek nih. Ah gak seru kalau kayak gini. Biar lebih seru. Kita palakin aja pedagang kayak gini nih. Banyak pedagang tuh. Gimana lewat? Mau ngapain sih? Eh. Tadi sih mau lomba. Udah. Sekarang tinggal lu semua fokus sama acara ini. Jangan sampai Warrior menang. Oh iya raya. Wah. Wah. Baru dateng lah. Klub lemah. Ini mereka maksudnya apa sih berdiri-diri depan pintu masuk kayak gini. Nyari masalah gimana sih? Iya. Cuekin aja ya. Jangan sampai kita rusuh disini cuma gara-gara protes sama mereka. Masih gak ada tujuan ini buat cari rusuh vel. Cuman kalau mereka cari gara-gara sama kita masih kita diep. Gak mungkin. Menurutu sejeng kanal. Bawah. Adik. Bawah. Pesahari. Pesahari. Bawah. Terima kasih.